Halo teman-teman, selamat datang di channel Slotips. Channel ini tidak akan membahas sebuah tips-tips yang bermanfaat bagi kalian, karena channel ini hanya akan mengulas alur dari sebuah film. Di video kali ini, aku akan menceritakan film yang berjudul How to Buy a Friend, yang dirilis pada tahun 2020. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get the end of the world. Tet-teretet, tet-teretet. Ayo, aku bercerita nih, langsung membahas film. Rasa sui-sui. Di amal film diceritakan seorang murid SMA Jail yang bernama Chan Hung. Dirinya merupakan dari keluarga yang biasa. Saat ini, Chan Hung baru masuk sekolah kembali, karena sebelumnya dirinya mengalami sebuah kecelakaan. Diketahui Chan Hung merupakan murid yang biasa dan menutup diri dari pergaulan teman sekolahnya. Semua itu karena Chan Hung tak ingin berurusan dengan para murid berundung. Kemudian, saat di sekolah, Chan Hung bisa bertemu kembali dengan gadis pujaannya. Gadis tersebut bernama Se-Yoon. Selama ini, dirinya tak berani mengunggapkan perasaannya dan hanya bisa melihat dari kejauhan. Hingga akhirnya, saat di dalam kelas diketahui jika Chan Hung mempunyai satu sahabat yang bernama Kiong Po. Saat itu, guru yang bernama Tae Jung memberi tugas untuk membuat puisi. Kemudian, terlihat Kiong Po bermain curang dengan menuliskan nirik lagu yang tak diketahui oleh guru Tae Jung. Dirinya juga menyarankan Chan Hung untuk melakukan hal tersebut. Hingga akhirnya, rencana Kiong Po berhasil dan tak diketahui oleh guru Tae Jung. Di sisi lain, terlihat Se-Yoon sedang melihat atap gedung sekolah. Dirinya mengingat kembali peristiwa yang menimpa sahabatnya yang bernama Seo Jung. Karena saat ini, kepergian Seo Jung masih menjadi misteri bagi Se-Yoon. Dirinya masih tak percaya dengan kehilangan sahabatnya. Selang beberapa waktu, Chan Hung dipanggil guru Tae Jung. Di mana tugas puisinya mendapat nilai bagus. Karena hal itu membuat Chan Hung dipilih untuk ikut lomba karya seni tingkat nasional. Mendengar perkataan guru Tae Jung membuat Chan Hung semakin tak percaya akan hal tersebut. Dan disinilah awal mula kehidupan sekolah Chan Hung berubah. Karena ternyata Chan Hung akan berpasangan dengan gadis pujaannya, yaitu Se-Yoon. Diketahui Se-Yoon akan mewakili dalam bidang seni melukis. Saat itu Chan Hung merasa canggung karena bisa dekat dengan Se-Yoon. Namun di dalam hatinya merasa sangat gembira. Di sisi lain terlihat seorang wali murid yang sedang menuju ruang guru. Diketahui akan ada murid pindahan dari sekolah Duk Moon. Di mana beredar rumor jika murid pindahan tersebut merupakan murid terkuat dari sekolah tersebut. Di mana dirinya juga mampu melawan 10 murid sekaligus. Sehingga cerita hari pelombaan puisi pun diadakan. Sebelum mulai terlihat Se-Yoon dan Chan Hung sedang menikmati keindahan salju di tempat tersebut. Se-Yoon juga mencari inspirasi untuk lukisannya. Di sini Se-Yoon juga bercerita jika dirinya tidak didukung oleh orang tuanya di dalam bidang seni. Meskipun begitu Se-Yoon tetap ingin membuktikannya. Mendengar hal itu Chan Hung pun menyadari akan hal tersebut. Jika dirinya merasa malu karena selama ini Chan Hung selalu menutup diri dari lingkungan sekolah. Oleh karena itu Chan Hung pun akan berusaha keras untuk membuktikan kepada Se-Yoon. Selang beberapa waktu acara lomba karya seni dimulai. Terlihat Chan Hung mendapat sebuah ide untuk puisinya. Di mana tulisan tersebut berasal dari kata-kata seseorang. Hingga akhirnya mereka berdua pun berhasil memenangkan lomba tersebut. Dan karya mereka diletakkan di mading sekolah. Di sini Se-Yoon sangat kagum dengan karya puisi Chan Hung. Dirinya memberikan sarung tangan sebagai hadiah untuknya. Dan Se-Yoon juga berkata. Jika mulai sekarang dirinya akan sering bertemu dengan Se-Yoon. Mendengar hal itu Chan Hung merasa gembira. Kemudian Se-Yoon pun pergi meninggalkannya. Di saat malam harinya terlihat orang tua Chan Hung merasa bangga dengan prestasi anaknya. Namun di sisi lain berbanding terbalik dengan keadaan Se-Yoon yang tak dihargai oleh orang tuanya akan prestasinya. Tak terasa hari pun berlalu. Terlihat murid pindahan dari sekolah Duk Moon baru masuk sekolah. Diketahui dirinya baru bebas dari sanksi disiplin karena perbuatannya berkat koneksi ibunya. Murid tersebut bisa langsung pindah ke SMA Jail. Murid itu bernama Don Hyuk. Yang merupakan murid terkuat di sekolah Duk Moon. Di sisi lain Chan Hung didatangi oleh pereman sekolah yang bernama Dayung. Di sini Dayung meminta Chan Hung untuk memperkenalkan Se-Yoon terhadapnya. Namun Chan Hung hanya terdiam dan tak menghiraukannya. Hingga malam hari menjelang terlihat Se-Yoon membuka kotak kenangannya. Di mana di dalam kotak tersebut terdapat sebuah ponsel yang merupakan milik Seo Jung. Di saat Se-Yoon ingin melihat foto kebersamaan dengan Seo Jung, tiba-tiba muncul sebuah pesan ancaman yang diikuti dengan video. Di mana pesan tersebut menjelaskan jika seseorang tersebut menginginkan ponsel milik Seo Jung. Melihat hal itu, Sontek Se-Yoon pun terkejut dan sangat ketakutan. Di keesokan harinya terlihat Chan Hung terdiam di pinggir lapangan sekolah dan melihat aksi Dayung sedang merundung murid lain. Selang beberapa waktu, Chan Hung mendapat pesan dari Se-Yoon yang ingin bertemu. Kemudian di saat bertemu, Se-Yoon ingin menceritakan masalahnya kepada Chan Hung. Namun dirinya tak berani mengatakan karena Se-Yoon sangat ketakutan. Melihat wajah Se-Yoon yang terlihat murung, Chan Hung pun berkata, jika Se-Yoon mengalami masalah, Chan Hung siap melindunginya. Apapun yang terjadi. Mendengar hal itu membuat Se-Yoon tersenyum. Kemudian di saat kembali ke sekolah, terlihat Dayung menghajar salah satu murid depan Chan Hung. Dan hal itu ditunjukkan untuk memperingatkan Chan Hung yang mengabaikannya. Kemudian Dayung langsung menghajar Chan Hung karena kesal melihat wajah polosnya. Dirinya juga berpesan, jika Chan Hung tak segera mempertemukannya dengan Se-Yoon, nasib Chan Hung akan berakhir naas. Di sisi lain, kejadian tersebut hanya dilihat oleh Don Hyuk karena tak ingin mencampuri urusan mereka. Di malam harinya, Chan Hung bertemu dengan Se-Yoon di sebuah kafe. Selang beberapa waktu, muncul Dayung yang menghampiri mereka. Dan semua itu ternyata sudah direncanakan oleh Chan Hung. Dirinya masih takut dengan ancaman Dayung. Dan Chan Hung pergi meninggalkan mereka berdua. Di sini, Se-Yoon hanya bisa pasrah untuk menemani Dayung. Di dalam kamarnya, dirinya hanya bisa menangis. Karena kejadian itu membuat Chan Hung merasa menjadi pecundang dan telah membohongi Se-Yoon. Di sisi lain, diperlihatkan sosok wanita dengan panggilan Mama yang sedang mencari ponsel milik Seo Jung. Di keesokan harinya, terlihat Se-Yoon dan Chan Hung yang berpapasan. Namun, mereka berdua tak saling menyapa. Karena Se-Yoon masih kesal dengan sikap Chan Hung. Di sisi lain, terlihat Don Hyuk yang tak sengaja melihat tulisan yang ada di mading sekolah. Di mana tulisan tersebut merupakan karya dari Chan Hung. Di sini, Don Hyuk merasa tak asing dengan tulisan tersebut. Di mana diketahui, jika tulisan itu sama dengan pesan terakhir yang dikirim oleh pacarnya. Yaitu Seo Jung. Dan keberadaan Don Hyuk di sekolah ini karena ingin membalas dendam atas kepergian pacarnya. Kemudian, saat di kelas terlihat Chan Hung yang sedang dihajar oleh Dayung. Tak berhenti di situ, Dayung kembali menghajarnya di belakang gedung sekolah. Diketahui Dayung sangat kesal dengan Se-Yoon yang cuek dengannya. Dan kekesalan tersebut diluapkan terhadap Chan Hung. Di tengah amarah Dayung, tiba-tiba Don Hyuk datang untuk menemui Chan Hung. Di sini, Dayung langsung berhenti karena dirinya tak ingin berurusan dengan Don Hyuk. Kedadangan, Don Hyuk sendiri ingin mengetahui tentang keaslian hasil karya tulisan Chan Hung. Dan Chan Hung akhirnya menjelaskan jika tulisan tersebut adalah hasil ide dari pemikirannya sendiri. Mendengar hal itu, Don Hyuk pun hanya terdiam dan berniat membantunya untuk bebas dari Dayung. Kemudian, Chan Hung pun tersadar dan mengingat sesuatu. Jika ternyata karyanya diambil dari perkataan Seo Jung sebelum meninggal. Kemudian, Chan Hung meminta bantuan terhadap Don Hyuk. Hingga akhirnya dengan cepat pukulan Don Hyuk mendarat di wajah Dayung. Dan hal itu membuatnya langsung tumbang. Selang beberapa waktu, terlihat Chan Hung berterima kasih terhadap Don Hyuk. Namun, bantuan tersebut tidaklah gratis. Melainkan, Chan Hung harus membayarnya dengan sejumlah uang. Kemudian, Chan Hung meminta maaf dan berkata jujur kepadanya. Di sini, Don Hyuk merasa marah. Karena pesan terakhir Seo Jung dijadikan karya oleh Chan Hung. Di sisi lain, terlihat Seiyun yang menangis histeris. Karena melihat semua isi pesan dari ponsel Seo Jung. Selama ini, dirinya tak mengetahui rahasia dari Seo Jung. Di keesokan harinya, Chan Hung duduk sebangku dengan Don Hyuk. Di saat pelajaran berlangsung, Don Hyuk menuliskan sebuah pesan untuk Chan Hung. Di mana, sepulang sekolah Don Hyuk ingin mengajak Chan Hung untuk pergi ke suatu tempat. Di sini, hidup Chan Hung semakin sial. Karena harus berurusan dengan Don Hyuk. Di saat sepulang sekolah, Chan Hung mencoba menghindari ajakan Don Hyuk. Dengan cara mengikuti tambahan pelajaran dari guru Tae Jung. Namun, di waktu yang bersamaan, guru Tae Jung mengajak Seiyun untuk ikut bergabung. Sontak, Chan Hung merasa canggung dan membatalkan untuk ikut tambahan pelajaran guru Tae Jung. Hingga akhirnya, dirinya pun memilih untuk ikut ajakan Don Hyuk. Sehingga cerita, Chan Hung mengikuti Don Hyuk yang pergi ke lorong gang sempit. Di sini, Chan Hung merasa sedikit ketakutan. Dan sahabatnya juga mengkhawatirkan Chan Hung. Namun, kenyataannya Chan Hung diajak ke rumah Don Hyuk. Di rumah tersebut, Don Hyuk tinggal sendirian. Saat berada di dalam rumah, Chan Hung melihat foto Seo Jung bersama Don Hyuk. Dan juga ada tulisan seperti karyanya Seo Jung. Kemudian, Don Hyuk mulai menginterogasi Chan Hung untuk menceritakan awal mula mengetahui perkataan Seo Jung. Di sini, Chan Hung pun akhirnya menjelaskan. Jika saat di taman sekolah, Chan Hung mencari ponselnya. Karena disembunyikan oleh sahabatnya sendiri. Kemudian, dirinya tak sengaja melihat Seo Jung yang berjalan dengan sepatu yang kotor. Dan wajah yang muram. Dengan membawa ponsel yang berwarna merah muda. Setelahnya, Chan Hung tak begitu mengingatnya. Karena setelah beberapa waktu, dirinya mengalami kecelakaan. Mendengar hal itu, Don Hyuk semakin penasaran. Karena di saat kejadian itu, ponsel Seo Jung menghilang. Namun, mereka tak menyadari. Jika selama ini ponsel Seo Jung disimpan oleh sahabatnya. Yaitu Seiyun. Kemudian, Don Hyuk menjelaskan sebuah fakta. Jika setelah kepergian Seo Jung, dirinya menggali informasi tentang tersebarnya video Seo Jung. Karena sebelum kepergian Seo Jung, telah beredar rumor video tentang Seo Jung yang bersama seorang pria. Dan disini, dirinya menemukan sebuah informasi. Dimana di dalam video Seo Jung terlihat pelaku mempunyai ciri tato kartu Joker di pergelangan kakinya. Setelah menjelaskan itu semua, Don Hyuk membuat kontrak atau kesepakatan dengan Chan Hung. Dimana dirinya akan melindungi Chan Hung dan Seiyun dari Dayung. Karena menurutnya Dayung tak akan menyerah begitu saja untuk mendapatkan Seiyun. Namun, dengan imbalan Chan Hung harus ikut membantunya untuk membalas dendam atas kepergian Seo Jung. Namun disini, Chan Hung belum setuju dan pergi meninggalkannya. Di sisi lain terlihat Seiyun dalam kamarnya. Dirinya ingin menghubungi Chan Hung. Namun, tak jadi melakukannya. Kemudian, dirinya mengingat masa lalu saat bersama Seo Jung sebelum kepergiannya. Dimana Seo Jung ingin membangun rasa kepercayaan dirinya terhadap Seiyun atas rumor yang beredar. Namun disini, Seiyun hanya terdiam dan tak menangkapinya. Hingga akhirnya hal buruk pun terjadi. Dan sekarang, Seiyun tetap merahasiakan hal itu. Di malam itu, Seiyun merasakan penyesalan yang mendalam terhadap Seo Jung. Kemudian, dari luar kos Seiyun terlihat Chan Hung yang memandangi kamar Seiyun. Dirinya juga ingin meminta maaf atas kejadian tepoh hari. Namun, dirinya tak berani melakukan hal itu karena sikap pecundangnya. Dan hal itu membuat Seiyun semakin menjauh. Selang beberapa waktu, terdengar suara dari ponsel Seo Jung yang berada di dalam kotak. Kemudian, Seiyun yang penasaran segera membuka kotak tersebut. Di saat melihat ponsel Seo Jung, terdapat sebuah pesan yang berisikan sebuah link web kencan online. Kemudian, dengan cerobohnya, dirinya malah menekan link web tersebut. Dan benar saja, semua itu hanya jebakan dari Mama. Yang kita sudah ketahui, sedang mencari keberadaan ponsel milik Seo Jung. Kemudian, Mama memberikan informasi kepada anak buahnya. Jika keberadaan ponsel tersebut berada di tangan siswi SMA Jail. Di kesempatan harinya, Chan Hung masih dirundung oleh sang preman sekolah. Dan Dong Hyuk hanya terdiam melihatnya. Selang beberapa waktu, Chan Hung menceritakan tentang kejadiannya bersama Dong Hyuk pada sahabatnya. Dirinya masih bimbang dengan tawaran kontrak dari Dong Hyuk. Di sini, sahabatnya memberi saran untuk mensetujui tawaran tersebut. Selang beberapa waktu, mereka bertemu dengan Seiyun bersama temannya yang bernama Mira. Chan Hung masih berpura-pura cuek terhadap Seiyun. Namun, berbeda dengan sahabatnya. Kyung Po mencoba mengodam Mira. Karena diketahui Kyung Po sangat menyukai Mira. Singkat cerita, Kyung Po yang penasaran dengan ponsel Seo Jung mencoba mencarinya bersama Chan Hung. Dan hal itu diketahui oleh Dong Hyuk. Di sini, Kyung Po mengatakan, jika dirinya penasaran dengan ponsel Seo Jung. Di malam harinya, anak buah Mama mencari informasi dengan mengumpulkan murid dari SMA Jail. Dan salah satunya adalah Daiyung. Di sini, anak buah Mama memberi sebuah daftar siswi dari SMA Jail yang memegang ponsel yang berwarna merah muda. Di mana salah satu siswi tersebut adalah Seiyun. Di keesokan harinya, terlihat Seiyun sedang mengobrol dengan Mira. Di sini, Seiyun menanyakan kepada Mira. Di mana sebelum keberkian Seo Jung, Mira juga diberi pesan terakhir dari Seo Jung. Dan rumor kencan online. Mendengar hal itu, Mira terlihat gugup di saat membahas tentang Seo Jung. Karena diketahui, jika mereka bertiga merupakan sahabat sejati. Namun, semenjak kejadian yang menimpa Seo Jung, Mira menutup diri untuk tak membahas masalah Seo Jung. Kemudian, Seiyun ingin menceritakan tentang ponsel Seo Jung kepada Mira. Namun, tak jadi dia lakukan. Karena Mira mendapatkan pesan dan pergi meninggalkan Seiyun. Selang beberapa waktu, Seiyun bertemu dengan Da Jung. Di sini, Seiyun terlihat cuek dan tak suka dengan Da Jung. Kemudian, dia pun langsung pergi meninggalkannya. Namun, Da Jung sempat mengatakan, jika Seiyun menyimpan ponsel berwarna merah muda. Mendengar hal itu, sontak Seiyun pun terkejut. Da Jung memaksa Seiyun untuk memberikan ponselnya. Di sisi lain, Chan Hung melihat kejadian tersebut. Terlihat, Chan Hung yang ingin menolong Seiyun. Namun, dirinya masih takut. Akan tetapi, dirinya juga tak sanggup di saat melihat gadis pujaannya diperlakukan seperti itu. Kemudian, Chan Hung menelpon Don Hyuk. Di mana dirinya menerima tawaran kontrak tempoh hari. Dirinya menyuruh Don Hyuk untuk datang membantunya. Kemudian, Chan Hung mengumpulkan keberaniannya untuk melawan Da Jung. Chan Hung memulai aksinya dengan melempar batu kepada Da Jung. Namun, di sini Da Jung belum tumbang dan balik menghajar Chan Hung. Hingga akhirnya Don Hyuk datang dan dengan cepat langsung menghajar Da Jung. Setelah kejadian itu semua, Chan Hung merasa percaya diri. Dan Seiyun merasa berterima kasih kepada Chan Hung. Di sini, hubungan mereka sudah mulai akur kembali. Dan Chan Hung memberanikan diri menyatakan perasaan cintanya kepada Seiyun. Dan sebaliknya, Seiyun juga menyukai Chan Hung. Semenjak hari itu, mereka resmi menjadi sepasang kekasih. Hari-hari yang dilalui mereka terlihat bahagia. Chan Hung meminta maaf atas kejadian Seiyun yang diperkenalkan dengan Da Jung. Namun di sini, Seiyun mengatakan jika di malam itu Seiyun tak begitu mengiraukan keberadaan Da Jung. Hingga di hari berikutnya, Seiyun mulai menceritakan rahasianya kepada Chan Hung. Dimana Seiyun menunjukkan ponsel Seiyun kepada Chan Hung. Karena pada waktu itu, Seiyun meletakkan ponselnya di loker Seiyun sebelum peristiwa menimpanya. Sontak hal itu membuat Chan Hung terkejut. Kemudian dirinya menyarankan untuk menyerahkan ponsel tersebut. Karena Chan Hung tak ingin Seiyun dalam bahaya. Seiyun juga menambahkan jika dirinya mengetahui tentang hasil karya Chan Hung diambil dari kata-kata Seo Jung. Selah beberapa waktu, Chan Hung memanggil Kiong Po ke rumahnya. Di sini dirinya menceritakan tentang ponsel tersebut. Dimana Chan Hung tak ingin Seiyun ikut terlibat. Dan berencana tak memberitahu Don Hyuk tentang ponsel tersebut. Kemudian dengan kecerdikan Kiong Po, mereka memutuskan untuk mencari informasi di dalam ponsel tersebut. Dimulai dengan meretas akun sosial media milik Seo Jung. Selang beberapa waktu, mereka menemukan sosok pria yang terakhir mengirim pesan kepada Seo Jung. Di keesokan harinya, Chan Hung berpura-pura kepada Don Hyuk. Jika dirinya mengingat sedikit informasi tentang Seo Jung. Namun di sini, Chan Hung masih merahasiakan masalah ponsel tersebut. Singkat cerita, mereka bertiga pergi ke sebuah kampus untuk mencari pria yang dekat dengan Seo Jung. Hingga malam hari menjelang, Chan Hung berhasil menemui pria tersebut di lapangan olahraga. Sontak hal itu membuat Don Hyuk berlari dan langsung menghajarnya. Kemudian Don Hyuk melihat pergelangan kakinya. Namun di sini tak ditemukan tato joker. Semua mahasiswa yang melihat pertengara tersebut langsung mengejar mereka bertiga. Kemudian di saat berlari untuk kabur, Chan Hung dan Don Hyuk berhasil tertangkap. Dan Kiong Po berhasil untuk kabur. Namun sialnya, ponsel milik Seo Jung terjatuh dan diketahui oleh Don Hyuk. Di sisi lain, Mira mendapat pesan dari sebuah grup yang bernama Mitra. Dimana pesan tersebut menyatakan, jika Mira adalah pelaku atas peristiwa yang menimpa Seo Jung. Sontak, Mira yang melihat hal itu pun langsung cemas ketakutan. Hari pun berlalu, Seo Jung berjalan sendiri untuk pulang ke rumah. Namun di belakangnya terlihat tiga pria yang sedang mengikutinya. Namun kita kembali ke cerita sebelum hari itu terjadi. Dimana setelah Don Hyuk mengetahui ponsel yang dibawa oleh Chan Hung, dirinya sedikit kesal dengan Chan Hung karena merasa dibohonginya. Kemudian Chan Hung menjelaskan, jika Seo Jung meletakkan ponselnya di loker Seiyun. Dan Chang Hun meminta ponsel tersebut kepada Seiyun karena dirinya tak ingin Seiyun di dalam bahaya. Di keesokan harinya, saat di sekolah, Don Hyuk memberikan kertas kepada Chan Hung. Yang dimana isi kertas tersebut merupakan postingan Seo Jung dari sebuah web kencan online. Dan kejadian tersebut merupakan kesalahan Don Hyuk dimana dirinya tak mencari tahu tentang kebenaran rumor Seo Jung semasa hidupnya. Di sore harinya, Chan Hung dipanggil guru Tae Jung. Saat berada di ruang guru, tiba-tiba Chan Hung diberi tulisan puisi karya Seo Jung. Karena menurut guru Tae Jung, karya tersebut hampir sama dengan karya tulisan Chan Hung. Kemudian guru Tae Jung memberikan pada Chan Hung untuk dipelajarinya. Hingga malam hari menjelang, terlihat Chan Hung mulai membaca karya puisi Seo Jung. Kemudian Chan Hung merasa ada yang janggal dengan karyanya. Dimana pemakaian diksi sedikit berbeda dengan postingan Seo Jung yang diunggah dan ada satu karyanya ditunjukkan untuk Don Hyuk. Chan Hung yang menemukan sebuah informasi langsung bergegas ke rumah Don Hyuk. Singkat cerita, setibanya di rumah Don Hyuk, Chan Hung menjelaskan informasi tentang kejanggalan postingan tersebut. Dirinya juga memberikan salah satu karya Seo Jung yang ditunjukkan untuk Don Hyuk. Setelah beberapa waktu, Don Hyuk membaca puisi tersebut. Rasa penyesalannya membuatnya menangis di malam hari itu. Di kesempatan harinya, terlihat Don Hyuk dan Chan Hung yang merencanakan sesuatu. Dimana dimulai mengambil tugas puisi para murid di ruang guru. Karena Chan Hung menganggap pelaku tersebut merupakan salah satu murid sekolah ini. Di saat aksinya dimulai, mereka berdua dibantu oleh Kiong Po untuk mengahlikan perhatian guru Tae Jung. Hingga akhirnya, mereka bertiga berhasil membawa berkas tersebut. Hingga di malam harinya, mereka sibuk mencari persamaan tulisan tersebut. Namun di sini, Chan Hung melihat karya Mira yang sedikit ada persamaan dengan diksi yang ada di postingan Seo Jung. Chan Hung masih belum yakin akan hal itu dan merahasiakan dari mereka berdua. Singkat cerita, terlihat Chan Hung yang sedang berkencan dengan Seo Jung. Di malam musim semi, mereka berdua sangat romantis. Selang beberapa waktu, terlihat Chan Hung yang menanyakan tentang sahabat Seo Yun yaitu Mira. Di sini, Chan Hung beralasan jika dirinya ingin berdiskusi masalah tugas yang diberikan oleh guru Tae Jung. Mendengar hal itu, Seo Jung menjelaskan, jika beberapa hari ini Mira sedikit muram dan selalu menjauh dari Seo Yun. Di sini, Seo Yun sedikit penasaran dengan perilaku Chan Hung. Namun dirinya tak begitu memikirkannya. Kemudian, Seo Yun tak lupa memberikan sebuah kado buku untuk Chan Hung. Karena diketahui Chan Hung sedang berulang tahun. Di sini, Seo Yun berharap dapat surat yang ditulis oleh Chan Hung sendiri. Chan Hung yang mendapat kado spesial di malam itu membuatnya sangat begitu bergembira. Di kesempatan harinya, Chan Hung melihat murid yang juga sering dirundung oleh Da Jung. Murid tersebut berlari ingin melawan Da Jung. Melihat hal itu, Chan Hung langsung menghentikannya. Kemudian, saat Da Jung ingin menghajar murid tersebut, tiba-tiba Don Hyuk langsung menendang Da Jung hingga jatuh tersungkur. Kemudian, Da Jung dibuat tak berkutik di hadapan Don Hyuk. Setelah kejadian tersebut, diketahui murid itu bernama Sung Do. Dirinya berterima kasih kepada Chan Hung karena telah menyelamatkan dari perbuatannya. Sung Do juga menjelaskan, jika Da Jung mencari ponsel Seo Jung dari tangan Seo Yun. Sehingga cerita, mereka bertiga mencari rahasia di balik ponsel Seo Jung. Karena ponsel tersebut merupakan kunci atas peristiwa yang dialami oleh Seo Jung. Hingga akhirnya, Kiyong Po berhasil membuka folder yang dikunci dan di dalamnya terdapat sebuah video. Dimana memperlihatkan seorang pria dan wanita. Saat itu, Seo Jung terjebak di dalam dunia gelap. Dirinya tak tahu akan berakhir seperti itu. Hingga Seo Jung secara diam-diam memvideo kejadian tersebut. Terlihat, Mama yang terekam di dalam video tersebut. Ternyata diketahui sebuah fakta. Jika Mama memiliki bisnis gelap. Namun, sosok Mama yang dikenal orang lain adalah seorang donatur dan salah satu penyumung terbesar di sekolah jail. Dan juga, Mama akan mencalonkan diri sebagai wali kota. Karena hal itu, Mama menginginkan ponsel milik Seo Jung. Di sisi lain, saat berada di pinggir lapangan, terlihat Mira yang mulai mendekati Seiyun. Namun, tiba-tiba Mira begitu bergembira dan mengajak Seiyun untuk foto bersama. Kemudian, dari kejauhan, Chan Hung melihat keanehan dari perilaku Mira. Selang beberapa waktu, Mira yang berada di dalam ruangan dikejutkan dengan kedatangan Chan Hung. Di sini, Chan Hung langsung menjelaskan, Jika yang upload postingan tersebut adalah Mira. Dan penjelasan Chan Hung juga terdengar oleh Seiyun. Sehingga cerita, Mira terlihat ketakutan di kamarnya. Karena kejadian yang sudah dialaminya. Di sisi lain, terlihat Seiyun yang masih membela Mira. Karena sahabatnya. Tinggallah seorang Mira. Di sini, Seiyun kesal dengan Chan Hung. Kemudian, Seiyun mendapat sebuah kabar jika Mira masuk rumah sakit. Kemudian, mereka pun pergi ke tempat Mira dirawat. Setelah tiba di sana, Mira meminta maaf kepada Seiyun. Kemudian, mulai jujur dan menjelaskan. Jika dirinya terpaksa melakukannya, karena awalnya, Mira merasa cemburu. Dengan kedekatan Seo Jung dan Seiyun. Mira merasa persahabatan bersama Seiyun semakin menjauh. Mira pun mengenalkan Seo Jung tentang situs Kenchan Online. Saat itu, Seo Jung diberi alamat akun mitra. Hingga akhirnya, Seo Jung masuk ke dalam situs tersebut karena terpaksa. Hingga, Seo Jung diperkenalkan dengan Mama. Dan di sinilah Seo Jung terjebak. Hingga dibawa oleh seorang pria bertato joker di pergelangan kakinya. Kemudian, Mira juga mengatakan, jika dirinya menyesal setelah mengetahui tentang peristiwa yang telah dialami oleh Seo Jung. Dan Mira dibaksa untuk membuat postingan dengan dibantu salah satu. Satu teman di kelas. Dan ternyata sosok mitra adalah Sung Do. Saat itu, Sung Do meretas akun Seo Jung untuk memposting tulisan tersebut. Mereka berdua adalah pelaku sekaligus korban dari Mama. Di sisi lain, Don Hyuk seorang diri mengikuti Da Jung. Kemudian, dari kejauhan terlihat Da Jung yang berkumpul bersama temannya. Karena ada sebuah perintah dari anak buah Mama. Setelah itu, Don Hyuk dikejutkan dengan wajah dari anak buah Mama. Di mana pria itu merupakan teman sekolahnya dulu yang bernama Sang Pil. Mereka berdua adalah teman angkatan olahraga tinju. Namun, Sang Pin mulai menjauh dari Don Hyuk. Ketika Don Hyuk kena sanksi disiplin dan merasa kecewa karena kepindahannya. Sehingga cerita, Don Hyuk dan Chan Hung bertemu. Mereka berdua saling bertukar informasi. Di mana mereka menemukan titik terang akan peristiwa yang terjadi kepada Seo Jung. Di sisi lain, Seo Jung harus pulang sendiri setelah dari rumah sakit. Dan dari belakang terlihat Da Jung bersama dua teman yang sedang mengikuti Seo Jung. Kemudian, terlihat Da Jung yang berlari ke arah Seo Jung untuk menangkapnya. Di tempat lain, Don Hyuk dan Chan Hung tak tahu akan peristiwa yang menimpa Seo Jung. Mereka berdua masih memikirkan tempat persembunyian para anak buah mama. Di dalam video yang terlihat di ponsel Seo Jung. Kemudian, Chan Hung mulai teringat tentang kata-kata terakhir Seo Jung. Di mana, Seoyun pernah berkata, Jika Seo Jung dan Seoyun memiliki permainan unik. Dengan mendefinisikan sebuah arti dari kata. Di mana, kata terakhir dari Seo Jung merupakan kode yang menunjukkan sebuah tempat. Sehingga cerita, mereka berdua akhirnya menemukan sebuah tempat kosong yang lembab. Dan di sini bisa diartikan dengan kata-kata Seo Jung. Di sisi lain, Seoyun sudah tertangkap oleh anak buah mama dan seorang pria mendatanginya karena tertarik dengan kecantikan Seoyun. Kembali ke tempat mereka berdua, di mana saat berjalan, Don Hyuk mendengar langkah seseorang di dalam sebuah ruangan. Namun, saat berhasil mendobrok pintu itu, mereka berdua sudah dikelilingi oleh banyak orang. Kemudian, mereka berdua langsung dihajar tanpa perlawanan. Sehingga cerita, mereka berdua sudah di hadapan sang mama. Kemudian, mama meminta ponsel Seo Jung dari tangan mereka. Mama juga mengatakan, jika Seoyun juga tertangkap. Sontak, hal itu membuat mereka berdua terkejut. Selang beberapa waktu, Seoyun datang ke tempat mama. Di sini, mama berjanji akan melepaskannya, jika mereka memberikan ponsel tersebut. Karena mama tak ingin namanya tercoreng sebagai wali kota, karena ponsel Seo Jung. Don Hyuk hanya bisa pasra memberitahu keberadaan ponsel tersebut. Karena dirinya tak ingin Seoyun berakhir seperti kekasihnya. Hingga akhirnya, mereka bertiga ditahan sampai ponsel di tangan mama. Di sisi lain, Sang Pil berada di rumah Don Hyuk untuk mengambil ponselnya. Di sini, Sang Pil juga melihat foto kenangannya bersama Don Hyuk. Di sisi lain, Kiong Po diberitahu oleh Mira, jika akan terjadi sesuatu terhadap Seoyun dan yang lain. Kemudian, Kiong Po pun berlari berusaha untuk mencarinya. Kembali ke tempat mereka bertiga, akhirnya mama mendapatkan ponsel Seo Jung. Sang mama langsung menghancurkan dan membakar ponsel tersebut. Di sisi lain, Don Hyuk masih tak terima dengan perbuatan mama yang menimpa Seo Jung. Kemudian, Mama menjelaskan, Jika ingin salahkan carilah pelaku yang berada di dalam video tersebut. Kemudian, Mama pergi meninggalkan tempat itu dan melepaskan mereka bertiga. Di saat mereka berjalan pulang, Don Hyuk tiba-tiba melihat pria bertatu Joker. Tanpa basa-basi, Don Hyuk berlari untuk menghajarnya. Namun, Saat belum puas menghajar pria itu, tiba-tiba teman-temannya datang balik menghajar Don Hyuk. Kemudian, Chan Hung datang membantunya. Ditambah lagi, Kyung Po juga datang untuk membantu. Namun, mereka bertiga masih kalah jumlah. Di saat itu, tiba-tiba Sang Pil datang untuk menghajar anak buah mama dan membantu mereka untuk segera kabur. Hari pun berlalu. Hari pencalonan wali kota akan segera diadakan. Sang mama masih bebas dan belum tertangkap. Di sisi lain, Sung Do masih dibayangi sosok mama. Di mana Sung Do disuruh merotas sebuah akun yang di mana ditujukan sebagai dana aliran pencalonannya. Namun sebenarnya, Sung Do memocorkan semua perbuatan organisasi mama. Karena dirinya tersadar setelah bertemu dengan Chan Hung dan Don Hyuk. Dirinya harus membayar dari semua perbuatannya. Di hari berikutnya, muncul sebuah berita tentang mama yang tertangkap bersama semua yang ikut di dalam organisasi tersebut. Setelah kejadian itu semua, terlihat Chan Hung semakin percaya diri. Dirinya sering berolahraga karena tak ingin menjadi seorang pecundang. Dirinya juga menuliskan surat untuk ulang tahun Seiyun. Di sisi lain, Don Hyuk sering menjenguk sahabatnya San Pil di penjara. Di tempat lain, Seiyun datang ke pemakaman Seo Jung untuk mendoakannya. Saat di sekolah, Seiyun dan Mira mulai bersahabat kembali. Terlihat Seiyun yang melukis semua sahabatnya di pantai dan ditemani Seo Jung yang melihat mereka bermain bergembira. Kini Don Hyuk harus mulai hidup baru. Mira dan Kyung Po resmi berpacaran. Di sisi lain, Chan Hung dan Seiyun terlihat begitu bergembira. Hingga akhirnya, film pun selesai. Dari cerita ini, kita bisa mengambil pelajaran. Jika lingkungan yang keras bisa membentuk mental yang kuat. Namun, jika kita tak bisa mengendalikan lingkungan tersebut, bisa berbahaya untuk kesehatan mental kita. Oleh karena itu, mari bersama-sama untuk belajar mengendalikan diri. Agar tak mudah terjerumus di dalam lingkungan yang negatif. Bisa diibaratkan, diam seperti penagih hutang. Bergerak, mencabut tali kutang. Sampai jumpa. Sampai jumpa.